Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Keramat Alam Baik teman-teman di video kali ini Saya membahas salah satu danau yang ada di tempat saya Danau ini namanya Lebung Berani Jadi lebung itu maksudnya tempat hidup ikan-ikan Ikan air tawar seperti ikan gabus, ikan sepat, ikan tembakang, ikan toman dan ikan air tawar lainnya Jadi di musim penghujan ketika air naik atau air banjir Danau ini airnya meluap teman-teman Sampai dengan yang seperti teman-teman lihat pada saat ini Jadi di danau ini atau di lebung ini Terdapat banyak sekali jenis ikan air tawar yang bisa dikonsumsi Dan menjadi nilai ekonomi bagi warga-warga yang tinggal di dekat danau ini teman-teman Jadi di musim kemarau danau ini akan mengering teman-teman Mengering dan saat kering itulah warga-warga mengambil ikan Menggunakan jaring dan juga alat tangkap ikan lainnya Jadi seiring berjalannya waktu teman-teman Sekitar tahun 2013 kalau tidak salah Danau ini sudah mulai ya dimanfaatkan ya Dimanfaatkan diambil ikannya itu secara tidak wajar lagi teman-teman Maksudnya disini banyak oknum-oknum yang kurang bagus atau kurang baik Itu mengambil ikan dengan cara ilegal Bisa menggunakan alat sentrum Obat-obatan pemusnah ikan atau racun ikan Jadi ikan yang ada di danau ini sedikit berkurang Sampai saat ini saya hampir tidak menemukan ikan-ikan Seperti ikan gabus, ikan poman Dengan ukuran yang besar teman-teman Atau yang jumbo Jadi dengan aktivitas penangkapan ikan yang ilegal Menggunakan benda-benda yang terlarang tadi Menyebabkan ekosistem di danau ini itu terganggu Jadi ikan-ikan tidak mau lagi tinggal di danau ini Jadi dulunya ketika saya mengambil ikan Ataupun menjaring ikan disini bersama teman-teman saya Warga-warga sekitar Itu terdapat ikan-ikan yang sangat besar Jadi setiap kami mencari itu pasti mendapatkan ikan yang banyak Tapi kalau sekarang Ikan yang ada itu jumlahnya sedikit Bahkan sampai tidak ada lagi teman-teman Memang sih disini Bisa teman-teman lihat terkadang ada silap Ataupun bercak-bercak air yang ada Itu merupakan ikan Tapi untuk ikan yang besar ini tidak ada lagi teman-teman disini Nah ini terjadi karena Ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Menangkap ikan menggunakan alat sentrum dan juga racun ikan teman-teman Sehingga ikan-ikan yang besar itu tidak mau lagi Masuk ataupun hidup di danau ini Nah di tempat saya ini memang banyak sekali tempat-tempat Ikan hidup teman-teman atau danau seperti ini Namun ya danau ini merupakan danau yang sering sekali diambil ikannya Nah kalau danau-danau yang lain itu sulit sekali dijamah oleh orang banyak teman-teman Karena itu berada di rawa-rawa yang sulit sekali dijangkau oleh manusia Sehingga ikan itu bersarang disitu teman-teman Jadi ketika banjir ikan itu akan berenang menuju ke danau ini Jadi ketika surut itu ikannya bisa diambil di danau ini Nah karena aktivitas pengambilan ikan yang tidak wajar dan tidak semestinya Menggunakan racun, menggunakan alat sentrum Sehingga ikan itu takut untuk hidup ataupun berenang ke danau ini teman-teman Jadi untuk teman-teman yang mungkin di daerahnya masih lestari danau ataupun sungai Yang terdapat banyak ikan Beruntung sekali ya Jangan seperti tempat saya ini Karena danau ataupun tempat mencari ikan yang kami harapkan banyak ikannya ini Ternyata hampir tidak ada lagi ikan-ikan yang berukuran besar Harapan saya bagi teman-teman yang mencari ikan Menggunakan benda-benda terlarang Seperti alat sentrum ataupun racun ikan Semoga sadar akan kelestarian hewan ataupun ikan air tawar yang ada di danau ini Maupun di danau lainnya yang ada di Indonesia Semoga video ini dapat menyadarkan teman-teman akan pentingnya menjaga ekosistem perikanan yang ada di Indonesia Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel Keramat Alam Dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya Agar channel Keramat Alam dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!